Kabar bahwa perusahaan pemilik kapal sedang menyiapkan uang tebusan untuk Abu Sayyaf disambut gembira keluarga salah satu Sandra. Keluarga Wendy Rahadian bersyukur mendengar perusahaan akan membayar tebusan 50 juta peso atau sekitar 14 miliar rupiah. Keluarga Wendy Rahadian, awak kapal Abraham 12 yang disandra Abu Sayyaf sangat bersyukur mendengar perusahaan pemilik kapal akan membayar tebusan. Keluarga Wendy di Padang juga menyatakan komunikasi mereka dengan Sandra terputus. Kabar rencana pembayaran tebusan tersebut diungkap Menkopol Hukam Luhut Panjaitan. Tebusan terpaksa dibayar karena konstitusi pihak Filipina tidak memungkinkan tentara Indonesia membantu penyelamatan secara militer. Semoga orang-orang yang berkepentingan seperti pemerintah atau perusahaan mau membayar sangat senang sekali lah. Ya saya sangat berterima kasih lah. Sampai sekarang sudah ada kabar dari Wendy? Dari sekarang sampai sekarang belum ada kabar dari Wendy karena hubungan antara kita dengan dia terputus lah. Uang tebusan sebanyak 50 peso atau sekitar 14 miliar akan diserahkan kepada Abu Sayyaf dalam satu atau dua hari mendatang. Randi Pangeran, Padang